Intro Wakil Wali Kota Malang Sufian Edi Jarwoko menerima kunjungan kerja rombongan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifinur beserta rombongan di gazebo Balai Kota Malang Jumat 29 Oktober 2021. Dengan jumlah penduduk yang hampir sama, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifinur menjelaskan kunjungan kerja ini bertujuan studi komparatif terkait pendidikan. Menurutnya, Kota Malang merupakan standarisasi pendidikan yang tinggi mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi sudah luar biasa peningkatannya. Hingga ke depannya bisa mensejajarkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Di sela-sela acara, para wakil wali kota saling memberikan souvenir dari kota masing-masing. Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwokom mengapresiasi kunjungan kerja ke kota Malang terkait pendidikan. Dalam hal pendidikan, keikutsertaan semua stakeholder harus ikut bersama-sama untuk mewujudkan Malang Kota Pendidikan. Saya kan tentunya kita strategi, semua ini kan kita pemerintah itu kan ada dua, ada secara aspek politik, bapak juga orang politikus, dan tentu kita juga harus membuat satu ronda hukum, dan apa yang kita programkan tentu semua jadi kesepakatan. Inilah perlu lobby-lobby, sehingga kita ingin bahwa sumber daya manusia kita dari tingkat dasar sampai perubahan tinggi, kita juga ingin standar kualitas kita. Sehingga NKRI ini jadi satu kesatuan, bahwa kita jadi senilai kepercayaan dari seluruh luar negeri ada ke sini, berikan pendidikan itu tidak gampang. Dan itulah cita-cita kita ingin meningkatkan kualitas berdaya manusia kita, kita kelola dengan baik, pasti bisa. Mulai dari proses awal, kita bercita-cita untuk mewujudkan Malang sebagai kota pendidikan, Malang sebagai kota pariwisata, Malang sebagai kota industri, tadi saya ceritakan, itu semua sudah dituangkan di dalam perda pada saat malam mempunyai tiga cita-cita itu, dengan istilah tri binan cita. Untuk mewujudkan itu, diurai satu persatu. Saya tadi fokus ke pendidikan, kita mesti harus belajar keikutsertaan seluruh stakeholder yang ada di malam. Dari kota Malang, Alang Perkasa melaporkan.